Selamat siap Kali ini kita akan membahas Ini teman-teman lihat ya Ini sebuah dompet Konglomerat zaman dulu Dompet ini tahun 90an Merknya Saint Dupont Ya teman-teman Dan ini full leather Ini dari Paris Kita akan bahas detail Ya teman-teman Dan juga apa sih yang menarik isi di dalamnya Yang membuktikan bahwa dompet ini Memang dipakai orang kaya di jambannya Orang kaya lama di jambannya Ada buktinya juga Kita akan saksikan Jangan lupa lihat dan kita subscribe Di video saya Supaya saya terus bisa membuat video seperti ini Yuk kita saksikan Ini dompet Saint Dupont ya Teman-teman bisa saksikan Ininya lapis emas ya Logo D nya Dan juga teman-teman ini ada emboss Lingkaran kotak Dia persegi 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 ya Banyak teruanya Tapi ini bisa dipastikan ini original Ya teman-teman untuk jahitannya Ya Ini adalah handmade Bukan pakai mesin Gitu Dan ini Dua sisi Dibaginya dua sisi Ya Sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri Ini ada logo emboss nya Saint Dupont Paris Ini menggunakan tinta emas ya Dan ini ada untuk tempat kartu Satu, dua, tiga, empat Teman-teman bisa saksikan Dan semuanya masih solid semua Semuanya masih solid Diiringi oleh Pengunci kulit Dan teman-teman bisa lihat jahitannya Ya Jahitannya Sangat-sangat istimewa rapi Rapi banget Teman-teman bisa lihat Nah untuk bagian yang sebelah kanan Kita lihat teman-teman ini Ini biasanya untuk menaruh Selain dokumen Kartu-kartu Kertas-kertas Ya Bisa juga untuk menaruh Pengingat-pengingat Atau note Yang ininya juga Teman-teman nanti kita akan tunjukkan Di dalam ada isinya beberapa Ini juga ada isinya Kita lihat fokus ke sini dulu Ini teman-teman Ini untuk penyimpanan uang utamanya Ini Nah ini ada Emborsenya Sendupong Ya Dan dia Emborsenya cakep banget ya Ini timbul ya teman-teman Ininya timbul Dan ini halus Semuanya halus dijahit rapi Ini teman-teman bisa lihat Ini semuanya halus dijahit rapi Presisi semua Halus rapi Ya kan Nah sekarang kita menuju ke dalam Kenapa sih ini kok dibilang Dompetnya orang kaya zaman dulu Tahun 90-an Nah ini salah satunya adalah Ini teman-teman Ini adalah Note untuk menyimpan dokumen Saya taruh sini ya Nah ini ada logo Saint-Dupont Paris Estée Dupont Original ini letter juga Jaya-jaya teman-teman bisa saksi ini ya Rapi jaya-jaya Nah ini Terdiri dari beberapa sisi Ya teman-teman Dari beberapa sisi Ya ini kita taruh dulu Satu Dua Ini karena mode lama banget ya Lama Jadi Harus hati-hati untuk mereviewnya Ininya leather Leather Ininya Satu Dua Tiga Jadi ada tiga Ada tiga kotak ya Satu Dua Tiga Ada tiga kotak Menjadi satu Ini Teman-teman Ini masuk Ini lipat Ya Keren banget ya Terus kemudian teman-teman Ini tuh dipakai orang kaya zaman dulu Teman-teman bisa lihat ya Ini Ini yang dari sini Ini adalah untuk dokumennya Ya tadi Dia ada di dalam sini Untuk Menunjukkan ini Untuk menyimpan dokumen Nah ini teman-teman bisa lihat nih Ini ya nih Ini adalah salah satu Teman-teman bisa lihat Tanda ATM zaman dulu BCA Cash BCA Ancol Penarikan tunai Bulan Tanggal 3 Januari 94 Jam 10.46 Giro Ya ini kita tutup Ininya Rp200.000 Ya Saldonya Rp4.072.255 Tahun 94 ya Bayangin ya teman-teman Nah Yang kedua Ini juga udah Ini sudah Apa namanya Sudah Agak sedikit Tidak terbaca Tapi kelihatan ya Mesin kelihatan ya Ini 94 Bulan 5 Tanggal 11 Sudah ada perbedaan ya Tadinya Begini menjadi begini Ini BCA Jam 16.53 Rp400.000 Rp5.6 Saldonya Oke Nah Ini Tahun 94 juga Maret Tanggal 24 Jam 22 Malam ya Penarikan tunai Rp200.000 Dana efektif Rp8.000.000 Mantul ya Tahun 94 ya Bukti otentik Nah yang ini BCA Cash Di BCA Kelapa Gading Januari Januari Februari Maret Apel Mei Mei Tanggal 994 Jam 20 Ini 7 juta Narik Rp400.000 Jadi 6,6 Sisanya 6,616 559 Nah ini Seperti ini Salah satu Bukti Ya Tuan-tuan Bahwa Ini digunakan oleh Orang Kaya Lama Nah Ini kita lihat Ini yang pertama Ini maksudnya adalah kesini Keren banget Sumpah Ya Jadi dokumennya Tidak tercacar Keren banget Dokumennya Tidak tercacar Ada lagi Ini teman-teman Di sini Selain ini Ini juga ada Nah Ini tempat dokumennya Oke Tapi yang ini Belum dipakai Ini juga Emboss Ini Tunggu bisa lihat Rapi Semuanya Kuitnya juga Tipis banget Ini juga sama Sendupon Ada Tinta emasnya Teman-teman bisa lihat Nah ininya juga Sama Seperti tadi Cuman bedanya Ini hanya dua Yang tadi tiga Ini hanya dua saja Untuk tempat dokumen Yang berada di sebelah kanan Ya Ini kita masukkan Di sebelah sini Sendupon Original Dompet Palis Ya teman-teman Oke Itu saja teman-teman Kalau ada yang ingin tanyain Teman-teman bisa Request Di kolom komentar Sendupon Original Dompet Sangat tipis sekali Ya Tipis banget ya Teman-teman ya Lihat tangan saya Lihat kan ya Tipis banget Oke Teman-teman Nah Teman-teman tadi udah melihat Hasil ulasannya Sekarang kita mau Ini ukurannya segini ya Itu banyak Bisa dibuka Ya Ukurannya segini Ini uang 50 ribu Yang gede Yang besar Cara misalnya Kecil Separuhnya Lugunya di pojok Jadi sekarang kita mau masukin Kita coba masukin Ini segini ya Tuh Lihat Dalam Ya Dalam dan tipis Kita ambil uang Juga kita buka Ini perbandingan proporsi Kalau uang Kita harus ini Pas banget Pas banget Ya Kalau uangnya di luar Ya Yang di dalam Ratusan ribu 50 ribunya Disini juga oke Ya 50 ribunya disini juga oke Ya kan Tapi ini memang Peruntukannya Di Dalam Seperti ini Ya Sangat tipis sekali Elegan Ya teman-teman Saint Dupont Original Dari Paris Perancis Ya Tipis Ya Enak ditaruh Tipis banget Jahitannya juga teman-teman Nanti juga lihat Perfect banget Ya Bila teman-teman Penasaran Atau ada komen Seperti apa Atau teman-teman Punya Ya Punya Seperti ini Atau mungkin Dulu Orang tuanya Atau yang punya Seperti ini Girawat Ya Ingat Ini yang logo Seperti ini Artinya Saint Dupont Paris Saint Dupont Paris Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tchau Tchau Tchau